Hai kofren, kita perhatikan gambar berikut ini. Diketahui segitiga ABC, di mana AD dan BE merupakan garis bagi segitiga dari titik A dan B. Jika F adalah titik potong antara garis AD dan BE, maka diminta menentukan perbandingan antara AF dan BF. Di mana diberikan di sini panjang AB adalah 10, panjang BC adalah 15, berarti panjang AE adalah 6. Maka kita dapat menggunakan sifat yang ada di dalam garis bagi, di mana garis bagi ini membagi sudut dari suatu titik sudut segitiga menjadi dua bagian sama besar. Sehingga BE merupakan garis bagi dengan sudut B dibagi dengan sama besar. Maka berlaku bahwa AE dibanding dengan EC ini sama dengan AB dibanding dengan BC. Maka kita dapatkan di sini bahwa AE adalah 6 per EC, ini sama dengan AB adalah 10 per 15. Maka kita dapatkan bahwa panjang EC di sini adalah 6 dikali 15 per 10, berarti di sini adalah 90 per 10, berarti 9. Maka kita akan menentukan panjang BE terlebih dahulu, di mana panjang BE adalah panjang garis bagi. Maka dirumuskan bahwa panjang garis bagi kita kuadratkan, berarti BE kuadrat sama dengan sisi yang mengapitnya, berarti AB dikali dengan BC dikurangin dengan bagian ruas garis yang sisi di depannya dikalikan. Berarti AE dan EC kita kalikan. Berarti BE kuadrat sama dengan AB dikali dengan BC dikurangin dengan AE dikali dengan EC. Maka BE kuadrat di sini berarti AB 10 dikali dengan BC 15 dikurangin dengan AE dikali dengan EC 9. Maka kita dapatkan BE kuadrat sama dengan 150 dikurangin 54 berarti sama dengan 96. Maka panjang BE dikali dengan 6 berarti dikali dengan 6 berarti di sini 4 akar 6. Kemudian kita lihat segitiga dari ABE, maka kita dapatkan bahwa AF juga merupakan garis bagi untuk segitiga ABE. Maka dengan cara yang sama kita dapatkan bahwa AF dibanding dengan FB ini adalah AE dibanding dengan AB berarti adalah 6 dibanding 10. Berarti di sini adalah kita sederhanakan menjadi 3 banding 5. Di mana panjang BE diberikan 4 akar 6 berarti kita dapat menentukan panjang BF di sini berarti FB atau BF bagiannya adalah 5 per BE adalah BF tambah FE atau AF. Maka perbandingannya AF 3, FB 5 berarti dijumlakan totalnya 8 berarti di sini 5 per 8 dikali panjang BE berarti di sini adalah 5 per 8 kali 4 akar 6. Berarti panjang BF di sini sama dengan 5 per 2 akar 6. Kemudian kita akan menentukan panjang AF yang merupakan garis bagi untuk segitiga ABE di titik A. Maka AF kuadrat ini sama dengan AE dikali dengan AB dikurangin dengan EF dikali dengan BF. Maka kita masukkan AE di sini adalah 6 dikali dengan AB adalah 10 dikurangin panjang AF di sini bisa kita hitung berarti AF adalah 3 bagian per semuanya adalah AF tambah FB berarti 3 tambah 5 berarti 8 dikali panjang BE adalah 4 akar 6. Berarti di sini 3 per 2 akar 6. Maka AF di sini adalah 3 per 2 akar 6 dikali dengan panjang BF di sini 5 per 2 akar 6. Maka kita dapatkan bahwa AF kuadrat ini sama dengan 60 dikurangin dengan di sini berarti 3 per 2 kali 5 per 2 15 per 4 dikali akar 6 dengan akar 6 berarti di sini adalah 6. Ini kita sederhanakan. Coret-coret berarti di sini adalah 3 per 2. Jadi 60 dikurangin 45 per 2 berarti sama dengan 75 per 2. Maka panjang AF di sini sama dengan akar 75 per 2. Kita kali 2 dengan 2 berarti akar 150 per 4. Akar 150 dibagi dengan akar 4 berarti sama dengan akar 150 berarti 25 kali 6 berarti 5 akar 6 per akar 4. Berarti 2. Jadi AF adalah 5 akar 6 per 2. Maka AF per BF di sini berarti sama dengan 5 akar 6 per 2. Per BF di sini adalah 5 per 2 akar 6. Berarti perbandingannya adalah 1 per 1 berarti 1. Demikian pembahasan kita sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.